Aduh, ga kuat liat yang kanan. Iya. Lead dengan Genesek dan langsung memainkan Mio Alternate Art, Genesek Alternate Art. Dan sabuk pilihan ke Mio V. Ini tanpa kartu yang biasa dipakai. Iya. Kartu VIP. Gapain itu aja, tangannya udah bagus kayaknya. Iya. Tapi ini ga tau nih, kita mesti liat dulu. Jangan-jangan ada nanti ya. Wah, makin bagus kalo ada. Oh, Ricorio. Oh, Ricorio. Ini biasanya untuk nge-support biar ga bisa digunakan one hit kan. Betul. Dan Lost City langsung dipakai ya. Dan Genesek pertama ngambil 2 kartu ya. Ini diliat dari filmnya, dari Verko pun juga. Dia juga bagus ya. Ada orang guru, udah dengan ninja dan juga ada palkiannya gitu. Iya bener. Ini cukup unik sih. Karena biasanya orang kan kalo main itu turn 1 mereka suka cuma play 1 Pokemon aja ya. Mereka ga set up. Ditaruh semua gitu. Kali ini Verko langsung taruh semua loh. Karena mungkin dua-duanya deck turbo kali ya. Betul. Iya. Oke kayaknya Enliko sudah pass turn. Past turn. Habis blow 2 dari Ability Genesek dan pindah ke Geiran Verko. Langsung itu dia. So VIP pass. Pass VIP pertarungan. Kartu favorit semua orang. Di sini membernya VIP semua ya. Iya. Kayaknya ini 4-4 yang di top 4 semuanya decknya ada pass VIP deh. Iya. Oke kita akan lihat bersama-sama. Verko masih cari apa yang mau dipakai. Deck check dulu. Betul. Deck check. Deck check dulu. Bahkan kalo turnamen-turnamen di luar pun mereka deck check nya bisa ada yang sampai lama banget gitu. Karena berkali-kali dibulang balik. Apalagi kalo main deck-deck yang kayak semacam Arceus Pikachu DC2 itu ya. Toolbox-toolbox gitu. Iya yang bener-bener harus di cek banget. Spesifik. Gak boleh ada yang lupa apa yang gak ada gitu. Iya bener. Oke. Masih mikir juga ya Verko. Dia bilang kayak, ah Palkia gue udah ada. Gelenja gue udah ada. Gue cari apa lagi. Iya. Mungkin satu move yang suitable mungkin dia bisa satu Palkia lagi. Atau mungkin kalo misalnya ini dia butuh something yang bisa one hit selain Palkia nya. Itu Q-RAM. Q-RAM. Palkia disini face off nya melawan Mew. Dimana itu pengen VMAX ya. Iya. Yang agak berat di one shot sama Palkia. Jadi Q-RAM mungkin is a good choice buat set up. Walaupun memang harus mengorbankan banyak energy gitu kan. Betul. Atau siapa tau jangan-jangan di bawah Drapion. Atau Cremominable. Iya. Karena Drapion mau di deck elemen apapun, tipe apapun juga bisa dipakai kalo lawannya Mew gitu kan. Betul. Itu bener-bener satu spesifik tag buat hit on Mew. Emang udah itu aja dibikin satu kartu untuk counter satu deck. Iya. Wups. Orang guru. Nuker kartu di top deck dengan kartu pegangan satu. Next play dari Verko adalah. Dia masih bisa supporter, masih bisa pasang energy ya. Iya. Dan masih ada. Green Ninja. Green Ninja masih belum dipakai. Iya. Kayaknya dipakai sekarang. Ability Use. Membuang satu energi dasar mengambil dua kartu dari atas deck. Langsung kah? Ada sih tuh. Picture. Oke langsung. Hello nih. Dia mainnya hati-hati banget kalo dari taruh tau-tau gak ada energy kan. Iya. Bener-bener hati-hati banget. Sebelum ditaruh ya. Sebelum ditaruh cek dulu. Karena selama itu kartu belum nempel dan belum refill ke lawan masih bisa mikir lagi gitu. Betul. Dan energinya dipasang ke Q-RAM tadi ya. Iya pasang Q-RAM lalu draw tiga. Pasang energy manual ke. Kayak lagi mikir. Q-RAM lagi. Q-RAM lagi. Tapi beda Q-RAM ya. Iya. Ada dua Q-RAM. Dan pass the turn giliran Enrico. Apakah Enrico sudah lebih bisa bergerak sekarang? Pokemon Catcher. Pokemon Catcher. Ini jarang juga di bawah ya. Dan hasilnya Tails. Sayang sekali. Mew berubah jadi Mew V-Max. Dan tukar Pokemon. Tukar Pokemon. Langsung majuin Mew nya. Iya. Dengan sabuk pilihan ya. Iya. Perintah Boss Palkia. Perintah Boss ke Palkia. Langsung ini ya. Langsung KO ya. Karena dia. Itu sabuk ya belum energinya. Energinya belum. Jadi sekarang Enrico masih harus mencari energi lagi. Tapi kita tahu dengan adanya Genesic-Genesic ini sangat mudah menggali-gali. Harusnya bisa. Tapi Genesic nya baru dua. Baru dua. Itu dia ya. Tadi kan gak tahu nih dia bawa berapa nih. Iya. Dan sekarang dia pakai bola quick. Kira-kira apakah mencari Genesic lagi kah? Membuang tali penyelamat itu ya. Iya. Dan kalau dilihat dari decknya kayaknya dia tipe Mew yang bawa energi nya banyak. Betul. Kita akan lihat bersama-sama kira-kira apa nih yang bakal dimainin sama Enrico. Dia make sure dulu. Karena ini first deck ceknya dia ya. Betul. Iya. Mew itu salah satu deck yang harus banyak yang harus di cek juga. Betul. Karena kalau sampai energinya kurang dia di tengah-tengah itu bisa misplay gitu. Betul. Energi, tablet kekuatan. Iya. Apalagi Genesic nya. Genesic nya penting. Semuanya penting. Iya. Karena kalau sampai mungkin dia kalau dibawa LSA dan tiba-tiba energinya udah lupa gitu dimana. Ada ini Trash atau ada ini Price. Jadi kurang gitu yang diambil kan. Betul banget. Dan ternyata Mew nya ngambil. Eh sorry. Bola Quick nya ngambil Mew ya. Ngambil Mew. Iya. Kebalik Mew nya ngambil bola Quick. Itu kebalik. Itu beda Mew ya. Iya. Karena mungkin dugaan kita bener kali ya. Betul. Genesic nya cuma bawah segitu. Iya. Oke. Mew nya langsung diletakkan ke cadangan dan tablet kekuatan satu. Kekuatan dipakai ya. Ability Genesic kedua. Sepertinya. Waduh. Tadi dia dapet ya kartu yang dia cari. Dapet. Energi Turbo ganda. Mew nya bisa langsung ini ya. Cuman dia mau buang dulu kartunya pake Quick Ball. Karena tadinya dia dapet itu agak jadi gak kepake gitu kan. Pas VIP ya. Langsung dibuang pake bola Quick mencari Meloeta. Ini kayaknya Meloeta udah langsung di prepare untuk serangan berikutnya ya. Iya. Karena dia takutnya kalo misalnya sampai di KO pun masih bisa menyerang lagi pake energi yang lainnya gitu. Betul. Berarti kalo bawa Meloeta kemungkinan dia bawa Elisa ya harusnya. Iya. Harusnya iya ya. Dan langsung dipukul dengan Cross Fusion. Ini copy Technobuster Genesic kayaknya ya. Harusnya nyerang pake serangan Genesic. Iya. 210 dikurangin 20 dari Turbo ditambah 30 pas. 220 buat knockout Palkia. Dan Palkia nya langsung ke Lost Zone karena ada Lost City. Betul juga. Ini langsung pasang tadi di awal ya. Iya. Langsung ke Lost Zone. Dan berhasil ngambil 2 kartu poin untuk Enrico. Dan Verko lead dengan orang guru. Lalu penggunaan EBD Green Ninja buang energi air untuk mengambil 2 kartu baru. Oke. Keliatannya ada ya. Ada ya. Ada ya. Ada ya. Tapi dia nyari-nyari dulu nih. Gali dulu nih pake Melony. Betul. Satu. Dua. Oh udah langsung ambil 3 ya. Oh ada. Ada. Yang dibutuhin ada. Oh orang gurunya megang balon. Tinggal turunin 1 kartu. Itu dia. Itu dia kalacung king favorit kita semua. Ternyata bener dia bawa ya. Iya. Waduh. Mimpi buruk dari deck Mew. Iya. Orang guru dulu. Kebijakan monyet. Tukar 1 kartu dari tangan ke kartu top deck. Langsung ability dunia salju perak. Set. Set. Pasang 1 energy. Ke QNP Max ya. Setelah DAPI yang nyerang bisa langsung ready lagi QNM nya. Betul. Betul. Berat sih ini kayaknya. Bahkan Lady nya dengan banyak energi loh Di. Betul. Wah. Memang ya bukan kaleng-kaleng sih player-player yang sudah sampai ke level ini. Betul. Mereka bisa ini ya. Bisa memprediksi. Di babak day 2 ini tuh dekat aja yang bakal banyak gitu kan. Betul. Pas mereka riset-riset dulu kan. Dari kemarin main tuh round berapa keliling. Setelah main keliling. Iya. Liatin deck-deck apa nih. Ternyata Black. Wah banyaknya deck-me. Apa gue masukin ya Drapion nya gitu kan. Iya. Dan ternyata tidak salah bahwa itu. Ember isi penuh ngambil 2 lembar energi ya. Ini kombo yang sangat bagus. Ember isi penuh orang guru sama QNP Max ya. Ini kombinasi yang benar-benar luar biasa sekali. Kita langsung ngambil 2 energi air. Energi airnya ditaruh ke top deck dengan kebijakan monyet. Habis itu dunia salju perak dari QNP Max langsung nge-charge ke salah satu Pokemon. Betul. Jadi bisa pasang 2 energi dalam sekaligus 1 giliran. Betul. Attachment manual ke QNP V. Attach energy ini ya. Energi membersih. Betul. Dan itu bola quick ya kayaknya ya. Mencari Origin Palkia V. Setup lagi. Nah ini sekarang kita lihat Verko. Dia 3 step. Dia punya kayak 3 lapis ya. Lapis pertamanya Drapion. Lapis kedua QNP Max. Lapis ketiganya Origin Palkia V Star. Untuk Palkia V Star gitu. Betul. Dia udah benar-benar nyiapin untuk. Bahkan hampir 2 giliran berikutnya. Kalau sampe plan dia ga jalan gitu. Iya. Setidaknya minimal sekarang Dapion udah take 1 knockout. Iya. Dan Mew nya pun langsung masuk low zone gitu. Karena ada low city. Betul. Dan langsung ambil 3. Dan langsung ambil 3. Dapion nya ga perlu energi. Wow. Bener-bener sangat. Apa dibilangnya? Cuan banget gitu. Iya. Ga pake energi. Mukul dapet 3 prize. Iya. Bener-bener ini spesifik banget anti Mew ya. Dan Enrico lead dengan Mew V. Ini. Dia kromomatik ya? Iya. Aduh gagal lagi. Dua kali gagal. Tadi Pokemon Catcher ya. Betul. Dia lagi mikir ya Pak. Apakah dibuang. Oh dibuang. Bola Ultra buang energi turbo ganda. Dan itu. Pokemon kayaknya. Mew VMAX. Bukan ya. Kayaknya Mew yang ini. Yang Outlet Art. Mew Outlet Art. Oh wow. Terlalu silau kadang kita bingung katanya. Genosec. Genosec. Oh masih ada berarti Genosec ya tadi ya. Masih ada. Tapi dia prefer untuk nyari Mew. Karena. Bener. Kayaknya tadi. Dia gak bawa Mew lagi. Dan di KO sampe Drapion. Susah deh. Karena dia masih berubah lagi gitu. Iya. Ga ada mekanisme comebacknya ya. Jawaban dia tinggal Meloetta doang. Oke. Gila ini tarik-tarikan sih. Abiti pertama dari Genosec. Cuman kondisinya untuk Enrico sendiri. Dia mau narik pake boss atau crosswitcher ke pokemon lain melakukan KO. Abis itu Drapionnya maju lagi gitu. Iya. Jadi pilihannya sulit gitu kan. Sekarang bener-bener harus knock out Drapionnya sih. Dan langsung dibuang ke Lost. Betul. Dimana next turn juga Kyurem VMAX. Di belakang bener-bener udah slime banget. Udah ready. Ready one hit lagi kan. Ready one hit new VMAX. Udah tinggi energi kepasang tuh. Betul. Jadi ini bener-bener Enrico bener-bener harus mencari jawaban banget sih. Oke Lost Sweeper. Buang catcher ke Lost Zone. Balonnya ya dibuang. Iya. Dan Pokemon catchernya ke Lost Zone. Iya. Ini kita lagi nonton Lost Zone apa Mio lawan Alkiah sih? Banyak yang buang-buang ke Lost Zone ya. Iya. Jadi karena itu efek Lost City dan ada Lost Sweeper juga kan. Betul. Mungkin memang decknya itu nggak fokus ke Lost Zone-nya. Tapi banyak kartu staple yang dipakai di deck lain gitu. Tuh memang Lost Zone sangat strong ya. Dan barusan Enrico menggunakan bola Uthla. Dan kayaknya nggak seri cap apa ya. Cuma shuffle deck aja. Shuffle deck aja. Dan hand thinning supaya bisa genestack lagi. Betul. Karena seharusnya Pokemon yang dibuatin tuh udah keluar semua di field. Dan udah full juga gitu. Jadi udah nggak butuh Pokemon apa-apa lagi. Kecuali Mio VMAX. Dan energi. Betul. Oke disini genestacknya DOW 5 ya. Uh banyak banget. Cramomatic buang. Cramomatic buang Cramomatic. Aduh tail lagi. Tiga kali loh. Tiga kali loh. Meloeta. Attachment ke Meloeta. Kennergy udah attached ke Meloeta. Genestack kedua. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Mundur. Mundur. Mundur ke Oricordio dulu. Dan pass. Mungkin jawabannya kali ini dia bisa menggunakan Meloeta untuk melakukan KO ke Drapionnya dulu. Betul. Sehingga abis ngekill Drapionnya, QRMF tuh nggak bisa langsung senak jidat mukulin Mio nya gitu. Betul. Itu kayaknya yang dicari Enrico tadi tuh ya. Dia mencari LSA ya. Sayang sekali di pull blow yang keduanya itu nggak dapet LSA nya. Iya betul. Tapi kayaknya LSA nya nggak terlalu banyak berarti ya. Iya. Karena dari tadi juga nggak ke draw dia udah berapa kali Genestack. Iya betul sekali. Dan sekarang Verko menggunakan tali penyelamat. Wah. Berat sekali Enrico mau ngapain pindahin apa Genestack. Karena dia nggak mungkin maju Meloeta nya. Itu senjata dia gitu. Meloeta dan Mio nggak mungkin ya. Dua itu ya. Dia terpaksa harus kotbanin satu Genestack. Dan Verko memajukan Grey Ninja. Oh ini mungkin bisa terjadi something yang spicy nih. Spicy ya. Dia bisa ngambil dua press sekaligus. Oh tapi nggak. Dia mundur. Oh dia mundur. Dia mau pukul pakai Drapion nih jagoanku katanya. Betul. Jagoan gua nih. Kala Jengking Sakti. Karena dia bisa aja kan pakai Puppet Vistar. Aktivin ability nya colok di ninja langsung semuanya. Iya terus makan yang di belakang. Iya betul. Meloeta sama itunya bisa kan. Oricorio. Oh nggak bisa kurang dua puluh. Oh kurang dua puluh ya. Dari Oricorio nya iya. Oke Ember lagi. Apakah akan terjadi lagi combo Ember. Ember Qrem. Dan Qrem. Ini combo yang luar biasa sih. Selalu keluar ya itunya. Iya. Jawa banget loh. Yang penting tuh udah keluar dua Pokemon nya. Dan ada Ember terus di tangan. Dan itu terjadi terus gitu. Iya. Terus Embernya satu dipakai ability Glenn Ninja. Iya. Satu lagi buat ability Qrem. Bener bener worth it banget buat dipakai gitu kan. Iya bener. Dan cashback. Energy langsung kepasang. Iya cashback. Ini wah. Palkia Qrem memang salah satu deck yang sangat-sangat. Baik sih ya di meta saat ini ya. Betul. Walaupun awalnya emang Qrem kan sebenernya udah lumayan. Lama gak pakai. Tapi begitu sekarang. Orang baru. Oh ini jago juga ternyata kayak gini gitu. Iya. Dengan dikombinasi dengan Palkia yang memang sudah jago gitu. Oke attachment ke Qrem V lagi. Dan Melanie ya. Oh dari Melanie tadi attachmentnya. Ke Qrem V. Berubah lagi jadi Qrem V Max. Sekarang Verko sudah punya dua Qrem V Max yang siap menyerang. Ultra Ball. Buang dua VIP pas. Sudah tidak VIP. Jadi. Origin Palkia bisa. Origin Palkia bisa. Ini persiapan berlapis-lapis. Sudah mikir sejauh itu gitu. Gara-gara tadi Enrico gak berhasil take out satu Drapion. Makin panjang lagi persiapan yang dilakukan oleh Verko loh. Betul. Drapion. Dua Qrem. Origin Palkia Visar. Karena walaupun dia pukul pakai Drapion pun belum bisa meng-knock out Genesec nya. Karena bukan weakness. Oh betul. Dan karena memang Drapionnya sudah dua kali kena pukul dia kena damage sendiri kan ya. Iya. Dia gak harus ke dia. Bebas ke Pokemon lain. Tablet kekuatan satu dari Enrico. Kali ini sebenarnya cukup annoying juga ya buat Enrico. Karena dia jadi harus nyangkutin Genesec. Betul. Karena mundurnya pun juga susah Genesec gitu kan. Betul. Jadi harus buang balon atau tukar Pokemon. Iya. Atau ya energi. Komit banget gitu. Sayang banget buang ini. Iya. Karena deck Mew itu energinya kan terbatas gitu kan. Iya bener. Untuk mundur pakai energi itu sangat berat untuk deck Mew sebenarnya. Iya gak boleh salah komit ya. Oke tapi tetap dia attach energi turbo gandanya ke Genesec. Dan kayaknya pakai gemerlap LSI itu ya. Oke declare targetnya ke Meloeta dan juga Genesec. Kayaknya dia akan memukul dengan Meloeta. Meloeta. Karena udah ada tiga energi teknik fusion ya. Iya. Cukup untuk knockout Jpeon V si kalajeng King Sakti itu ya. Sakti kalau ketemu Mew. Sakti kalau ketemu Mew. Oke dan Genesec nya mundur dengan membuang energi turbo ganda. Dan energi fusion menyerang. Oh enggak. Genesec lagi. Genesec dulu. Jangan lupa dipakai. Iya. Penting. Dia ngecek ada apa aja yang udah kebuang kan gitu. Iya. Ini bener-bener harus dihitung ya. Energi. supporter. Catatan teman. Apa yang dibalikin supporter? Apakah Elisa lagi? Oh Marni. Elisa. Oh Marni ya dan Boss ya. Marni dan Boss ya yang dipilih. Oke. Hei. Ini meskipun Verko dengan serangan berlapis-lapisnya. Enrico masih belum tentu kalah loh ini loh. Iya masih bisa. Enrico masih bisa. Masih bisa. Kita tahu kalau Dek Mew ini punya 1000 jalan menuju Roma ya. Tadi juga Marni nya sneak peak tuh Marni nya jersey ternyata. Serem juga ya. Yoi dong. Yang sangat susah di dapetin ya itu ya. Yoi. Langsung di hit. Melodius Echo. 70 kali jumlah energi fusion yang ada di arena sendiri. Saat ini ada 3. Iya. Dan Dreypion langsung ke Lost Zone. Lost Zone dan ambil 2 prize. Iya. Sekarang secara cut to point Enrico leading ya. Namun Enrico bener. Dia nggak memaksakan diri untuk merubah Mew nya jadi VMAX. Betul. Dia bener-bener nunggu nanti pas banget gue butuh baru berubah. Betul. Karena kalau misalnya dia berubah sekarang tiba-tiba Verko bisa menarik dia dan KO. Sudah game 1. Iya. Dan kita lihat itu QRM energy udah banyak banget. Betul. Udah bisa one shot apa aja ya. Karena kadang naluri orang itu kalau bisa berubah pasti di berubahin gitu kan. Iya. Ini play yang sangat cabar sih dari Enrico. Iya. Oke seperti biasa orang guru ember orang guru QRM itu udah makanan sehari-hari. Setiap giliran selalu itu yang dimainkan ya. Dan itu tuh bukti memang salah satu combo yang sangat-sangat efektif. Dari tadi Verko pake Irida gak sih? Enggak. Belum liat. Meloni. Jadi emang energy acceleration-nya dari tadi bagus banget gitu. Dari awal tuh tangannya dibutuhin Pokemon-nya udah ada. Sehingga dia gak perlu pake Irida lagi gitu kan. Iya. Oke dunia salju perak. Oke ngobrol-ngobrol sama Judge ya. Kayaknya ada sesuatu. Kayaknya Judge mempertanyakan movement ya mungkin. Iya. Tadi waktu Verko reveal top deck buat ability QRM ke reveal-nya dua. Ke reveal yang bawahnya juga. Oke. Oke dan bola quick. Sekarang shuffle ya. Jadi gak pengaruh ya. Iya. Karena dia juga mungkin bisa ngecek juga decknya sisa apa lagi gitu kan. Iya kan ke shuffle. Karena kalau udah decknya sama-sama kayak gini turn 4 turn 5 itu. Biasanya decknya itu paling tipis gitu. Udah mesti tahu apa aja yang ada nyisanya gitu. Iya betul banget. Oke ini sekarang Verko ngecek tablet. Udah berapa tablet yang dimainkan oleh Enrico. Baru dua. Tablet sih udah pasti empat ya. Pasti empat. Karena itu crucial banget. Iya. Mesti minum vitamin. Betul. Vitamin belum sabuk. Iya. Tapi wajib sabuk sih. Kalau misalnya dia main emang pake energi turbo ganda. Iya wajib. Wajib banget. Ngincar untuk knockout Pokemon V ya. Betul. Dan saat ini mungkin emang tujuan Enrico bukan untuk. Knockout QRM nya. Tapi mungkin mau narik. Si Palkia nya. Karena lebih tipis HP nya. Lebih mudah untuk di knockout. Oke. Gak gitu kelihatan ya. Oh Verko mainkan Ultra Ball ya. Bola Ultra. Buang dua kartu. Cari. Origin Palkia V star. Mungkin cuma buat deck thinning. Iya bener. Karena juga. Gak perlu-perlu juga. Ada penuh juga filter dia. Iya. Masih ada satu QRM dan ada satu Palkia gitu. Betul. Sabuk ke QRM. Oh dua QRM nya udah ada sabuk loh. Marni. Mungkin dia takut di tangannya Enrico itu ada tablet sama ada Bos. Oh iya itu udah selesai kalau ada tablet Bos. Dia takut itu. Makanya mungkin dari tangannya banyak. Teknis aja gitu. Marni menuju empat. Berarti di sini Verko udah gak bisa narik Mew nya ya. Karena dia udah pakai Marni. Betul. Kecuali tiba-tiba cross switcher. Cross switcher. Langsung panik. Tapi ada satu kartu di tangannya itu tuh. Yang bisa bikin bahaya juga. Di tangan Verko ya. Iya. Stadium Runtuh. Yang beruntuh buang satu. Yang dibuang adalah Janice Stack nya. Janice Stack yang lecet ya. Di sini setidaknya Meloeta sebagai thread juga pasti akan langsung di knockout oleh QRM. Betul. Karena kalau misalnya turn ini gak di knockout itu bisa one hit V nya gitu. Betul. Dan Mew yang maju karena Mew itu mundurnya gratis ya. Iya. Jadi gak masalah. Kalau misalnya emang nyangkut pun masih bisa. Ada cara lain untuk mundurnya. Betul. Tinggal mundur terus sih. Sekarang Enrico harus set up lagi. Chromatic? Aduh masih gagal. Aduh masih gagal. Terus ini ya si Enrico ya. Iya. Kramu mati nya gagal terus. Tukar Pokemon. Apakah masih ada? Elisa. Dia cari energy lagi. Tadi kayaknya masih ada satu di deck dia tuh. Dia ngecek lagi apakah masih ada. Harusnya tinggal satu sih. Iya. Dan gak bisa konsit ya. Iya. Dia konsit. Karena Mew nya gak bisa berubah. Iya. Karena Mew nya gak bisa berubah. Kalau tadi Mew nya bisa berubah. Dia udah ada boss di tangan. Iya. Mew berubah. Energi turbo bisa nangkep. Ngarik Palkia nya. Palkia. Dan tabletnya pake dua. Langsung game. Iya. Autocron pertama ini dimenakan oleh Verko. Iya. Dan kita akan segera melanjut ke ronde dua. Tapi kita lihat tadi. Enrico juga berkandingan. Ini Verko jalan pertama ya. Enrico attach energy turbo ganda ke Meloeta. Dan Verko. Pas VIP pertarungan ya. Ini udah giliran kedua. Oh iya. Berarti tadi Enrico jalan pertama. Iya. Verko udah ability grain ninja juga. Membuang energi dasar air. Dan pas VIP nya. Mencari apa ini. Enrico tadi Lost City ya. Lost City. Energi turbo ganda dan Genesect. Betul. Dia pasti abis Genesect juga. Tangannya berarti bisa berapa tuh. Kayaknya gak bisa ngedraw ya. Gak bisa ngedraw. Karena cuma dua Pokemon bentuk fusion yang ada di arena sendiri ya. Tangannya pasti penuh juga kan. Betul. Ini Verko harusnya dia mencari. Either dia membawa Q-RAM atau Palkia nya. Betul. Karena balik lagi kayak gak mungkin. Nerunin Drapion pagi-pagi gitu kan. Belum perlu ya. Belum perlu. Kalajang King itu nanti aja. Begitu Movie Max nya keliatan baru diturunin Kalajang King nya. Betul. Sekarang set up yang penting-penting dulu. Q-RAM. Q-RAM satu lagi. Orang Guru. Itu dia. Kok pinjakan monyet. Kombo piece nya keluar. Yoi. Tinggal satu lagi apa? Ember. Ember isi penuh. Strong. Very strong. Karena dia juga udah langsung ada Green Ninja di depannya kan gitu. Betul. Udah bisa langsung cuan dua kali. Ini lagi. Meloni. Meloni. Langsung. Langsung ambil tiga kartu. Satu. Dua. Dan tiga. Kayanya gak ada tapi ya. Kurang. Kayanya belum ada. Orang Guru dulu lupa kita. Masih ada jawaban ya. Kebijakan monyet. Pertama. Apakah akan langsung dimainkan? Dia butuh energi nih sebentar. Dia butuh energi betul. Dia butuh energi betul. Dia butuh energi. Dan kartu-kartu dipegangnya cukup krusial ya. Mau dibuang dengan bola utlah juga mikir-mikir. Dia harus buang dua kartu tapi bingung apa yang mau dibuang. Tali penyelamat. Genesek disangkutin lagi di depan. Genesek di depan tuh sakit banget. Kalau aplenya kalau belum dapet balon gitu. Iya. Jadi kadang harus commit energi. Khusus buat dia mundur. Mungkin itu strategi dari Veyko juga. Biar maksa Enrico untuk memasang energi turbo gendari satu gitu. Biar dia punya peluru harusnya delapan jadi hilang. Betul. Dan disini kita lihat Veyko juga agak slow ya. Iya. Karena tadi dia meloni draw yang dicari itu. Tiga kartu bukan something yang berguna buat dia gitu. Iya bener banget. Dan kita akan lihat apakah Enrico. Enrico bisa bergerak. Pertama dia udah turunin Miuvi ke Pokemon cadangan. Dan. Gemerlap Elisa. Elisa. Target dua Pokemon bentuk fusion. Dan pilih dua energi bentuk fusion. Untuk dikenakan ke dua Pokemon tersebut. Jadi kemungkinan dia akan masang satu ke Moleta. Dan satu lagi ke. Oh Melody udah pasang energy ya. Iya. Tadi itu terpaksa. Terpaksa banget. Iya. Dia pada dia gak pasang gitu kan ya. Iya. Mungkin dia mikirnya buat mundur juga. Betul. Oke. Satu ke Genesec. Satu ke Meloeta ya. Oh gak. Dipasang ke Miu nya. Itu pasti ada pertimbangan sendiri dari Enrico. Mungkin kata begitu Boganda. Ya mungkin kita gak tau ya. Betul. Ada pertimbangan sendiri ya. Dan mungkin dia juga berhati-hati kalau dia sampai pasang energy sekarang. Dan belum ada VMAX nya. Dia takut sama Drapion. Iya betul. Jadi di commit nya begitu ya. Dan mungkin biar bisa mundur juga kali si Genesec nya. Oh past turn. Dia past turn. Karena mungkin dilihat Verko turn ketiganya, turn 2 nya dia. Mungkin belum bisa ngkauin dari Genesec. Karena field nya dia juga baru sedikit gitu kan. Iya betul. Kecuali memang Verko akan commit full ke QRM nya. Itu baru berbahaya. Pokemon apa nih yang bakal dipilih sama Verko. Satu Pokemon dan satu item ya. Wah itu dia. Item nya itu sudah pasti ya. Iya. Yang dia cari. Ini juga deck nya cukup straightforward sebenarnya. Jauh lebih straightforward daripada Palkia yang Inteleon. Betul. Karena sebenarnya Inteleon itu kartu yang bagus. Cuman bener-bener makan slot banget di deck. Betul. Karena bisa hampir 8-10 kartu harus lainnya dia gitu kan. Iya bener banget. Dan langsung digunakan ya. Irida ngambil M-Band dan Origin Palkia V. Dan M-Band nya langsung mencari 2 energi dasar air. Oke. Yang pastinya langsung dipombokan. Iya. Tinggal berubah nih QRM nya nih. Karena orang gurunya juga masih sehat-sehat aja gitu. Belum dipukul. Masih jalan kombonya. Origin Palkia V turun. QRM berubah jadi QRM VMAX. Dan kebijakan monyet dari orang guru. Draw 1 balikin 1 dari tangan ke deck nya dia. Dunia Salju Perak. Dunia Salju Perak. Pasang 1 energi. Langsung ke QRM nya. Langsung. Jadi Dunia Salju Perak itu ability dari QRM VMAX. Dimana kita bisa membuang 1 kartu dari atas deck sendiri. Jadi kalau kartu itu merupakan energi dasar bisa langsung dikenakan ke Pokemon sendiri ya. Pasang. Dan benar sekali dia langsung commit 3 energi ke QRM nya ya. Dan dapat balon untuk orang gurunya. Betul. Ini orang gurunya selalu mainan balon loh dari tadi loh. Karena ini bahaya ya. Kalau misalnya sampai GNS nya kayak Enrico KO. Dia gak punya injin. Betul. Dan sekarang Bola Utla membuang Marni dan juga pas VIP yang sudah tidak berguna di run berikut-berikutnya ini ya. Langsung mencari. Apakah kamu persiapkan? Hmm. Ini perlu diingat saat ini Enrico berada dalam advantage ya. Karena dia hanya perlu mengambil 5 prize. Betul. 3 dari VMAX QRM. Dan mungkin 2 bisa dari Palkia ya. Ya Palkia atau mungkin siapa tau dari Lumineon atau Drapion. Oh iya betul. Drapion sih. Drapion ya. Senjata pangkantuan. Oke dan Bola Utla dari Verko mengambil QRM V. Di sini mungkin Verko merasa QRM ini memang sangat penting ya. Ya. Karena dilihat dari fieldnya Enrico dia kelihatannya belum full bench ya kan. Dan Palkia pun serangannya jadi gak maksimal. Betul sekali. Dan mungkin di sini memang Verko juga mikir-mikir untuk gak terlalu commit di Drapion ya. Mending ya udah Matt as well main 2 QRM VMAX gitu. Karena Enrico juga pasti tau karena oh dia bawa Drapion. Ya. Dan dunia salju pelak. Genesec ke Lost Zone. Ambil 2 price ya. Ambil 2 price ya. Ambil 2 kartu poin untuk Verko. Riko. Oke. Kita akan melihat kembali ke meja. Giran Enrico. Apa nih yang akan dilakukan oleh Enrico nih? Cukup betul ya. Karena opsi dia untuk balikin situasi saat ini tuh agak terbatas ya. Betul sekali. Tapi kayaknya tadi kita lihat ada cukup ada jawaban kah itu. Oh itu jawaban bukannya terlalu silau. Iya. Dia butuh 1 kartu untuk nge-stall sih. Iya bener banget. QRM seperti yang kita tau dia bisa salju petak-salju petak lagi mumpul lagi. Betul. 1 tablet. QRM itu berlaku 1 doang ya. Kalau ada 2 QRM apakah bisa 2 kali? Bisa. 2-2 bisa. Makin bahaya dong ya. Bahaya. Oke Meloetta langsung melodius echo ya. 50. 80 dengan tablet kekuatan. Hanya bisa pelan-pelan mencicil Enrico. Iya langsung di hit. Berat ya ini ya. Berat. Wah. Irida. Irida. Irida Enrico. Tadi Miunya di evolve sama dia ya. Iya di evolve. Tali dan. Aduh. Aduh. Origin. Palkia Vistar. Emang kalau emang fieldnya cuma punya 2 Pokemon. Tali itu bener-bener kayak boss order hitungan ya. Bener. Apalagi dia bisa mengukur Pokemon dia sendiri gitu. Betul banget. Tali. Tali. Palkia. Wah ini udah mulai lagi nih disiapin pertahanan berlapis-lapisnya Verko nih. Palkia Vistar untuk kalau energi udah habis kan tadi dia udah buang-buang energi bisa langsung Vistar dengan Palkia. Balik lagi energinya ya. Betul sekali. Synergi banget. Ini QRM sama Pak Hakiya ini sebenernya. Betul. Ini pemulihan energi mengambil 2 kartu energi dasar air ke kartu pegangan. Bisa gede ninja, bisa orang guru. Ini temennya Ember nih pemulihan energi nih. Buang lagi, ambil 2 lagi. 1, 2. Orang guru. Udah hafal kita ya. Orang gurunya belum tapi. Di evolve ke Palkia. Karena dia nggak boleh asal pake ini juga. Karena dia masih gitu energi. Balik lagi, dek Palkia energinya biasanya terbatas. Tapi kalau yang versi QRM biasanya bawa ekstra lebih. Betul. Dan QRM di belakang juga sudah berubah. Bisa 2 kali nih. Bisa. Dunia salju peraknya bisa 2 kali. Oke orang guru dulu. Set. Set. Dunia salju perak. Ya. Ability nya dipakai. Pasangnya kemana kira-kira? Langsung QRM lagi kah? Langsung QRM harusnya ya. Langsung QRM lagi. Wah. Ada itu juga ya. Ini talinya belum dipake ya berarti ya? Iya. Masih simpen dulu. Dia lagi mikir mau sekarang apa nanti aja ya? Nggak ada salahnya sekarang sih sebenernya. Iya nggak ada salahnya sekarang. Karena itu lebih flat kan? Oh tiba-tiba dulu. Lapangan latihan. Biar energinya. Karena mungkin dia takut embernya itu udah kepake semua kali ya. Betul. Jadi bisa ambil satu. Untuk jaga-jaga. Pakai QRM lagi. Atau untuk di Ninja. Lapangan latihan ngambil energi dasar. Dan dipasang ke QRM. Pasang manual. Energi yang nggak habis-habis sumpah diputer-puter dari tadi. Iya. Karena ada lapangan latihan itu ya jadi bagus banget. Iya. Dan langsung knockout. Langsung knockout saja gitu. Mungkin energi lebih flat bagi Verko ya. Bener. Karena saat ini kondisi dia tersisa empat price gitu. Betul. Jadi kalau misalnya dia bikin KO Meloetanya. Hanya bunuh. Hanya perlu melakukan KO ke Mew yang tersisa gitu. Betul. Next apa yang akan dilawan Enrico. Ditiban lagi. Dan Pokemon Catcher. Guys Enrico bener-bener cuma bisa stalling dan. Aduh lagi-lagi. Tails lagi. Dan fast turn. Apakah Verko bisa knockout? GG sih kayaknya ini. Dia hanya perlu buang semua energinya ya. Lumineon ya. Lumineon ngambil Idida harusnya atau Melanie. Dia harus pesan satu energi lagi ya. Betul. Lumineon bisa cari Idida, cari Ember. Dia butuh satu energi sama satu sabuk. Sabuk. Oke. Make chat dulu. Pastiin kartu pegangannya ada apa. Baru Mili mau ngambil apa nih. Kita lihat wajah dari Enrico sedikit sudah agak lemas ya. Sudah lemas. Ceril. 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 Berjaga-jaga lagi. Cuman kalau misalnya dia pakai sekarang pun gak mungkin. Karena energinya kirinya bakal hilang gitu ya. Hilang semua iya. Bener-bener nih berjaga-jaga terus ya. Orang guru dulu. Dia gak mau gegabah ya. Walaupun Pokemon lawan cuma satu. Dia aktif dan tidak dicadangkan. Dia tetap mengambil ceril buat jaga-jaga jika something terjadi gitu. Iya. Dan gak mau gegabah. Orang guru kebijakan monyet. Pakai ability-nya lagi. Oh tadi udah ya. Ability orang guru sudah. Q-RAM. Q-RAM belum. Kayaknya belum dipakai sekarang. Bahkan Vistar nya juga belum dipakai ya. Dari Pavia. Iya bener. Oh iya sebenernya. Ultra Ball. Sebenernya dia gak perlu ngambil apa-apa sih. Mungkin dia mau ngecek aja sisa apa kali dia kayaknya. Buangnya tergesa-gesa nih. Meloni dan dua kartu. Ini mungkin harus diperhatikan kalau play itu kenapa harus rapih. Karena takutnya dia buangnya gak sesuai atau apa gitu kan. Betul. Buang dua ke buangnya satu. Apalagi kalau udah di panggung-panggung seperti ini memang lebih mendebarkan. Takutnya ada misplay-misplay. Apalagi ditonton sama publik. Dan juga ada judge dua ngeliatin gitu kan. Iya. Di panik kadang-kadang gugup gitu kan. Iya. Kucinya panas soalnya di. Bola utangnya ngambil Qrem V ya. Dan Enrico bahkan udah gak nge-cut decknya lawan lagi. Sudah. Ya sudah lah. Dunia salju pelak. Dia hanya perlu satu energy aja gitu. Iya. Bola quick. Bola quick lagi. Buang Qremnya ya. Iya. Dia kayaknya mau nge-cut-nge-cut supaya dapet energy ya. Atau gimana. Dectining. Ya lawannya juga ada. Udah gak mau nge-cut. Udah gak mau nge-cut lagi kayaknya. Oke. Dunia salju pelak yang kedua. Waduh embernya. Waduh embernya. Embernya kebuang. Itu yang dia butuhin. Iya. Dan penelitian Profesor. Profesor buang semua tangan dan draw tujuh. Iya. Ada ya energinya ya. Betul. Empat. Buang semua. Knockout dan pertandingan berhasil dimenangkan oleh Verko. Yang melaju ke babak final. Selamat untuk Verko. Dengan Palkia Qrem yang sangat strong ya. Wow. Lagi-lagi masih sebuah statement kalau Palkia itu belum bisa. Terima kasih. Terima kasih.